Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini, gue mau unboxing dan review sebuah sepatu pendaki yang membuat pendakian kalian akan lebih safety, nyaman, dan mengasihkan Oh iya, bagi kalian yang ingin referensi gear pendaki lainnya seperti glove, tenda, jaket, SB, kompor, matras, tas, serta tools lainnya kalian bisa klik link di atas sini Sebelum lanjut review, mari dukung channel ini dengan cara subscribe aktifin loncengnya, agar kalian mendapatkan update gear atau equipment pendaki lainnya dan share ke teman-teman kalian agar bisa berbagi informasi ini Seperti yang gue sampaikan di awal, bahwa di kesempatan ini gue mau unboxing dan review sebuah sepatu pendaki yaitu Eager Purlock bertipe boot yang mana ini adalah salah satu sepatu favorit yang banyak dicari para pendaki dikarenakan memiliki fitur dan material yang gak main-main dibandingkan sepatu pendaki pada umumnya ini gue dapetin di salah satu store Eager di Kerawang ya yang sebelumnya gue udah cari dimana-mana susah banget dapetin si sepatu ini sekalinya pun ada, nomernya gak sesuai di kaki gue dan alhamdulillah ketemu juga di Kerawang oke, kita buka aja ya ini dia Eager Purlock tipe boots ya dengan warna hitam dan size 42 untuk di kaki gue sebetulnya gue pakai size yang part 1 dikarenakan ini untuk hiking jadi gue lebihin satu size oh iya, gue punya tips buat kalian cara memilih sepatu pendaki yang baik secara kondisi kaki tiap orang itu kan berbeda-beda jadi jika kalian ingin membeli sepatu hiking kalian harus tonton video di atas ini dulu sebelum membeli agar kalian tidak salah dalam memilih sepatu hiking oke, mari kita bahas mengenai sepatu purlock ini sepatu hiking purlock ini dirancang untuk petualangan outdoor di berbagai macam medan seperti tanah, lumpur, batu, kerikil, rumput, dan lain-lain purlock technical boots didesain untuk memenuhi kebutuhan trekking dan hiking sepatu ini menggabungkan prinsip safety sekaligus stylish dengan material suede letter dan nelem pabrik yang tangguh dan kuat khusus diperuntukkan bagi kalian yang suka hobi melakukan kegiatan di alam terbuka teknologi botis construction systemnya sangat ideal digunakan untuk berpetualangan di iklim tropis dengan fitur waterproof untuk menjaga kaki tetap kering berkat teknologi dari tropical shell tropis dye juga memungkinkan material pada sepatu ini cepat kering Ocho P-Brain XS Trax yang dipandukan dengan teknologi hellsheet system mampu meminimalisir cedera pada pergelangan kaki sedangkan di bagian depan fitur hammer light rubber sheet to keep guard memberikan perlindungan optimal di bagian depan kaki oke kita tes ke ketahanan airnya ya selamat menikmati 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 kesimpulan dari pulok ini antara lain pertama memiliki bobot yang ringan sekitar 1,5 kg jadi tidak membuat kaki kita cepat pegal kedua tahan air dan cepat kering ketiga memiliki keunggulan safety dengan material swede dan nilon yang disebutkan tadi ya membuatnya kuat dan pokok dari digesekan serta benturan keempat memiliki desain stylish yang kelihatan mewah dan elegan tentunya kelima memiliki teknologi tropic shell yang membuat kaki kita tetap bisa bernapas alias enggak pengap ke enam memiliki bantalan karet alas atau Otsul merek Vibram XS yang mana merek ini sudah tidak diragukan lagi ketahanannya mengingat merek Vibram ini adalah merek penemu pertama yang menciptakan bantalan karet sepatu dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah memiliki fitur hammer light rubber sheet yang memberikan perlindungan bagi bagian depan kaki ketika kesandung tertimpa terinjak dan tertusuk untuk harga si egerpulok ini berkisar antara 800 sampai 1,2 juta tergantung size dan toko penjualnya untuk size 42 ini gua beli di angka 1,2 juta Oke itu aja mengenai Ritu egerpulok ini Oh ya untuk kalian yang sedang cari tas selentang atau westback merek eger silahkan klik tombol di atas di sini ya tas itu gue rekomendasikan banget buat kalian karena sampai sekarang gua masih pakai tas tersebut karena keawetan dan tantangnya kece banget Terima kasih yang udah menonton jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya serta share ke temen-temen kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax